Oke, terima kasih. Sekarang kita akan dengarkan presentasi dari Bapak Eros Aferus dengan judul Ayat dan Hadis Pendidikan di bidang metode pembelajaran dalam Islam. Kepada beliau saya persilahkan, cukup 5-10 menit. Tepat tol, silahkan. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dokter, yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ini dalam rangka bersungguh-sungguh dalam belajar. Memang juga banyak hal-hal yang harus diperbaiki dalam proses belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saya membawakan slide-slide mengenai metode pembelajaran dalam Islam. Ada tiga metode pembelajaran yang fokus pada hari ini. Saya susun begitu, Pak Dokter. Yang sesuai dengan tadi yang Pak Dokter sampaikan. Tama metode teladan atau meniru. Yang kedua, metode ceramah. Yang ketiga, metode diskusi. Yang pertama, metode teladan atau meniru. Ini adalah sesuai dengan ayat Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya atau Kak Bil bagaimana seharusnya mengemburkan mayat saudaranya. Berkata Kak Bil, aduhai celaka aku, mengambil aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini. Lalu aku dapat mengemburkan ayat saudaraku ini. Mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah seorang di antara orang-orang yang menyesal. Dan ada sebuah hadis yang menceritakan. Hadassana Ismail telah menceritakan kepada kami Ismail. Berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Bakar bin Umar bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dari Syaid menyesal bahwa dia berkata, Aku bersama Abdullah bin Umar pernah berjalan di kota Mekah. Syaid berkata, ketika aku khawatir akan masuknya waktu sebu, maka aku pusingka dan melaksanakan sholat bitir. Kemudian aku menyusulnya, maka Abdullah bin Umar pun bertanya, Dari mana saja kamu? Dari mana saja kamu? Aku menjawab, Tadi aku khawatir akan masuknya waktu sebu, maka aku singgah dan melaksanakan sholat bitir. Abdullah bin Umar berkata, Bukankah kamu telah memiliki suri tauladan yang baik pada Rasulullah SAW? Aku menjawab, ya demia Allah. Abdullah bin Umar berkata, Zuhunya Rasulullah SAW pernah sholat bitir di atas untang. Contoh yang diberikan oleh Rasulullah dan ditiru oleh para sahabat. Dari ayat Al-Quran tadi, tafsir ayat mengenai surat Al-Ma'idah ayat 31 tadi, di tafsir Al-Muyasar, Kementerian Agama Saudi Arabia, setelah Kabil membunuh saudaranya, ia belum tahu tindakan yang harus ia perbuat dengan jasadnya. Kemudian Allah mengirimkan seekor burung gagak yang menggali-gali lubang di tanah untuk mengubur burung gagak yang telah mati di dalamnya. Untuk menunjukkan kepada Kabil, bagaimana mengubur jasad saudaranya. Lalu Kabil kaget dan berkata, apakah aku tidak mampu melakukan seperti yang diperbuat oleh gagak itu. Sehingga aku dapat menutup aurat saudaraku. Kemudian dia pun mengubur saudaranya, bagaimana Allah menghukumnya dengan penyesalan setelah sebelumnya dia kembali dengan menikul kerugian. Yang kedua, Tafsir Al-Madida Al-Munawaruh, Markas Ta'atim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Joyit Hafid, Profesor Pakultas Al-Quran Ambilita R.S. Setelah dia melakukan kejahatan itu, dia merasakan kedingungan yang tidak terlalu lama karena Allah mengutus kepadanya makhluk yang memberinya petunjuk apa yang harus dilakukan. Sekarang burung gagak hinggap di tanah dan mulai menggali. Dari sini dia mulai memahami syarat yang diberikan dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Dia mulai kecewa terhadap dirinya karena sebelumnya tidak mampu mengurus cinajah saudaranya dan merasakan penyesalan atas apa yang telah diperbuat. Jadi di kitab siri ini jelas sekali bahwa contoh yang diberikan Allah SWT melalui burung gabung itu menjadi inspirasi buat kobil untuk menguburkan saudaranya hadir. Yang kedua metode ceramah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda sampaikan apa yang datang dari itu walaupun satu ayat. Dan ceritakanlah apa yang kamu dengar dari Bani Israel dan hal itu tidak ada salahnya dan berapa siapa berdusta atas namaku maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka. Hal ini juga berkenan dengan firman Allah SWT. inna anzalnahu Qur'anan al-Rubiyan la'alakum ta'kilun nahnu naqussu alaika asal khusus mima awhayna ilaika hajal Qur'an wa yinkuntum qoblihi la minal-qoblihi. Sejujurnya kami menurunkannya berupa al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dan mewahyukan al-Qur'an ini kepada Allah. Dan sejujurnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Dengan wahyu itu semua menjadi mengetahui. Ayat di atas menerakan bahwa Allah menengkap al-Qur'an dengan memakai bahasa Arab kepada Nabi SAW dan dia menyampaikan kepada sahabat dengan jalan cerita dan ceramah. Jadi ini masuk dalam metode ceramah. Tafsir al-Mu'ayah saat kementerian agama Saudi Arabia sejujurnya kami telah menurunkan al-Qur'an ini dengan berbahasa Arab agar kalian wahai bangsa Arab dapat mencerna maknanya dan memahaminya serta mengamalkan petunjuknya. Tafsir al-Mu'adina al-Mu'nawarah dan seterusnya. Dengan keagungan dan kekuasaan kami yang sempurna kami turunkan al-Qur'an dari sisi kami dengan bahasa Arab yang pasih agar mereka memahami makna dan tujuan dan makna dan tujuannya. Tafsir al-Mu'adina. Yang ketiga metode diskusi atau jidal Allah subhanahu wa ta'ala berikman inna robbakah wa'alamu bimandola ansadilihi wa'alamu bilmuktadin sungguh pendidikmu lebih mengetahui tentang siapa yang tersat dari jalannya dan mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk Quran surat 16 ayat 125 atau Nahal 125. Tafsir ayatnya adalah Tafsir Al-Mu'ayasar Kementerian Agama dan seterusnya. Serulah wahai Rasul olehmu dan orang-orang yang mengikuti kepada agama Rabu dan jalannya yang lurus dengan cara bijaksana yang telah olahwayukan kepadamu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bicaralah kepada manusia dengan metode yang sesuai dengan mereka dan nasihati mereka dengan baik-baik yang akan mendorong mereka menyukai kebaikan dan menjauhkan mereka dari kebaikan. Dan debatlah mereka dengan cara perdebatan yang terbaik dengan halus dan lemah lembut sebab tidak ada kewajiban atas dirimu selain menyampaikan. Dan sungguh kau telah menyampaikan ada pun hidayah bagi mereka terserah kepada Allah semata. Dia lebih tahu siapa saja yang sesat dari jalannya dan dia lebih tahu orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Di Tafsir Al-Madinah Al-Munawaraw Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyuruh jin dan manusia menuju agama Islam dengan cara yang penuh kebijaksanaan sebagaimana yang telah Allah wayukan kepadanya dan memberi mereka pelajaran yang bermanfaat dengan penuh kelembutan serta mendebat orang-orang yang menyelesihnya dengan cara yang baik dan dengan dalih-dalih yang kuat. Sungguh Allah maha mengetahui hambanya yang ingin menuju jalan yang benar. Penjelasannya adalah metode teladan pertama melihat tabiat manusia yang cenderung untuk meniru dan belajar banyak dari tingkah lakunya lewat penyiruan maka teladan yang baik sangat penting. artinya dalam pendidikan dan pengajaran Nabi Muhammad s.a.w. menjadi suri tauladan bagi para sahabatnya dan dari beliau mereka belajar bagaimana mereka melaksanakan berbagai ibadah. Contohnya adalah hadis tentang sahabat yang meniru sholat fitir kepada Rasulullah yang di atas tadi sudah dibaca yang kedua manusia banyak belajar dengan cara meniru dari kecil ia sudah meniru kebiasaan atau tingkah laku kedua orang tua dan saudara-saudara misalnya ia mulai belajar dengan berusaha meniru kata-kata yang di ucapkan saudaranya berulang-ulang kali di hadapan begitu juga dan layu seterusnya Al-Quran sendiri telah mengembukakan contoh yang terbaik dalam surat Al-Ajam ayat 21 yang kedua metode ceramah metode ini merupakan metode yang sering digunakan dalam menyampaikan atau mengajak orang mengikuti ajaran yang telah ditentukan metode ceramah sering dibandingkan disandingkan dengan kata khutbah dalam Al-Quran sendiri kata tersebut diulang 9 kali telahkan ada yang berpendapat metode ceramah ini dekat dengan tablih yaitu menyampaikan sesuatu ajaran pada hakikatnya kedua arti tersebut memiliki makna yang sama yakni menyampaikan sesuatu ajaran pada masa lalu hingga sekarang metode selalu kita jumpai dalam setiap pembelajaran metode ceramah ini tetapi bedanya terkadang metode ini dengan metode-metode yang lain kurang surat ayat 12 di atas menerangkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan memakai kepada Muhammad dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat dengan jalan cerita dan ceramah metode ceramah masih merupakan metode mengajar yang masih dominan dipakai khususnya di sekolah-sekolah tradisional jadi Rasulullah mengajarkan bagaimana mengajarkan kepada para sahabat itu dengan metode ceramah dengan cerita dan lain yang selanjutnya adalah yang terakhir metode diskusi kata jadilhum berasal dari kata jidal yang bermakna diskusi metode diskusi yang dimaksud dalam Al-Quran adalah diskusi yang dilaksanakan dengan tata cara yang baik dan sopan yang mana tujuan dari metode ini yaitu untuk lebih memantapkan pengertian dan sikap pengatuan mereka terhadap suatu masalah definisi diskusi itu sendiri yaitu cara penyampaian bahan pelajaran dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membicarakan menganalisa guna mengumpulkan pendapat membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif dalam kajian metode mengajar disebut metode hiwar atau jalup diskusi dalam kajian metode mengajar disebut metode hiwar atau jalup diskusi memberikan peluang sebesar-besarnya kepada selamat menikmati Terima kasih.